Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan apa kabar Sehat selalu dan semangat terus Seperti biasa Saya selalu menginginkan bahwa Kita ini sebagai pemula Terus mau berusaha Berupaya Untuk mencapai apa yang kita inginkan Karena nge-youtube itu pasti punya tujuan Semua teman-teman yang masih pemula pun Termasuk saya Tujuannya satu kita bisa Menjalin silaturahmi Bisa bareng-bareng Bertukar pikiran Berbagi ilmu Berbagi pengalaman Dan Yang paling utama pastinya Monetisasi Nah ini tujuan utama ya Sehingga kita ini sebagai pemula Pasti berusaha dan berupaya Bagaimana caranya agar kita sampai Ke tujuan tersebut Teman-teman Dalam hal ini saya akan memberikan Gambaran bagaimana sih Agar kita bisa mencapai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam tayang Maka tonton terus videonya sampai selesai Kawan-kawan semua Berbagai macam teori gitu ya Berbagai macam tutorial Memberikan Arahan Kepada kita bahwa Sebagai pemula itu Harus Mau belajar Harus Mau berusaha Dan ini sebenarnya Modal dasar Modal awal Bahwa ya yang namanya Pemula Untuk meraih segala sesuatu Ya harus diawali dari Proses ya Yaitu tadi Belajar Nah bahkan ada Para tutorial itu yang Membuat kelas-kelas khusus Kelas-kelas khusus Kelas-kelas pemula Yang mana Kelas-kelas ini Nanti memberikan Arahan Ya Memberikan ilmu Dan Ini nanti dipraktekan ya Oleh Para pemula Ketika kita Memasuki Kelas ini kan Otomatis ada Pengorbanan Yang harus kita Keluarkan Apa itu pengorbanannya Ya pengorbanannya Berarti harus Bayar ya Siapa pemula disini yang Masuk kelas Dan berbayar Silahkan Comment ya Jadi buat Teman-teman yang Pernah Ataupun Sedang Ataupun Ya menjadi bagian Dari kelas-kelas tersebut Silahkan Comment Karena memang Ya yang namanya Pemula pasti Apapun itu Ingin dicoba Apapun itu Ingin dilakukan Nah terkait dengan Hal tersebut Sebenarnya Sah-sah saja Kawan-kawan Untuk Belajar di Kelas ya Atau Kelas Pemula Dan Pastinya Teman-teman ini Akan lebih Banyak Pengalamannya Ketika kita Ada di Kelas tersebut Karena biasanya Para mentor itu Ya memberikan Ilmunya Memberikan Arahan-arahan Dan pastinya Kita ini ya Prakteknya langsung Gitu ya Bisa dilakukan Nah itu Kalau menurut saya Ketika di awal Kan saya Reset dulu Di awal-awal itu Saya lihat Ini ada Contoh ya Channel yang Sudah belajar Kelas pemula Ini contoh Yang Sudah Mempraktekan Kelas pemula Dan itu Memang relatif Jadi kawan-kawan itu Ternyata saya lihat Relatif Ada juga yang Memang berkembang Ya channelnya Tapi ada juga yang Tidak berkembang Nah itu Jadi dalam arti gini Kenapa ini Tidak berkembang Kenapa ini Sudah Saya lihat Ini sudah Tiga tahun nih Tapi belum Monet juga Apa permasalahannya Gitu kan Nah sehingga dari situ Saya gak jadilah Gitu ya Untuk Berada Atau bergabung Di kelas Pemula Saya mau Lakukan aja Sesuai Ya arahan-arahan Dari tutorial Yang Sifatnya Gratisan Gitu ya Dan Ketika saya Langsung Untuk mempraktekan Apa yang Disampaikan Gitu ya Di kelas gratisan Dalam arti gini Ya kita menyimak Gitu ya Para tutorial Gitu ya Yang menjelaskan Tentang Gratis Meskipun mereka-mereka ini Punya kelas Ada video-video Yang bisa kita Lihat Dan kita bisa Ikuti Gitu ya Arahannya Jadi saya memang Belajarnya Ada di situ aja Tidak di kelasnya Gitu ya Dan Ya ketika Sudah Menemukan Gitu ya Triknya Sudah menemukan Oh seperti ini Alurnya Kita tinggal Lakukan Sebenarnya itu aja Kita tinggal Lakukan Jadi gak Harus Ribet-ribet Gitu-gitu Masuk kelas Gitu ya Kemudian kita Bayarkan Ya bagi Pemulama Itu harus berpikirnya Juga seribu kali Ya Ya itulah Jadi Intinya saya Gak Saya gak Berada di Kelas-kelas lah Gitu ya Yang penting kita Menamati Kemudian mendengarkan Menyimak Dan kita praktekan Itu aja sebenarnya Kuncinya di situ Nah sehingga Kawan-kawan Ini Dengan Langkah ini Itu Ya mempermudah Jalan kita Kalau menurut saya Untuk menuju Monetisasi Gitu ya Nah kaitannya Dengan monetisasi Yang tadi Di awal Saya sampaikan Bahwa Monetisasi Yang Leguler Yang memang Udah dari Awal Gitu ya Itu menjadi Aturan Ya kita tinggal Kejar aja Target itu Itu dengan Seribu subscriber Dan Empatribu jam tayang Nah ini Sudah aturan Aturan yang Nantinya bisa Menjadikan Pemula itu Faktor youtube Ya Karena kan Kuncinya disitu Untuk Seribu subscriber Teman-teman Ya bisa Melihat Sebenarnya Kunci utama Untuk Dapat Seribu subscriber Dan 4.000 jam tayang Itu apa sih Apakah Konten kita Atau apa Nah Kalau ini Sudah ditemukan Ya pasti Nanti Teman-teman ini Bisa Mengembangkan Konten kita Itu sendiri Sebenarnya Siapa sih Yang memberi Subscribe Maka jawabannya Adalah Penonton Nah disinilah Yang harus Jadi Kuncinya Target Penonton Jadi Kita ingin Seribu subscriber Nah yang harus Jadi pikiran kita Ini target Penonton Saya ini Siapa Jangan sampai Karena kita Ingin subscriber Yang Cepat Tapi kita Tidak berpikir Target penonton Kita ini Siapa saja Karena kan kita Bisa melihat Yang namanya Penonton itu Dari usia Atau dari Hobi Dari kegemaran Itu yang Bisa kita lihat Taruhlah Bapaknya Kita buat Konten Di awal itu Tidak satu tema Kita coba Campur Nah ketika Dicampur Kita nanti Lihat Mana Konten kita Yang paling Rame Oh ternyata Ketika Saya buat Konten A Penontonnya Sedikit Tapi ketika Saya buat Konten B Penontonnya Banyak Nah sehingga Kita bisa Menyimpulkan Oh kalau Saya lanjutkan Membuat konten B Atau yang Setipe Dengan B Maka penontonnya Akan Banyak Nah dari situ Aja kan Sudah Nampak ya Sudah Terlihat Oh berarti Saya ini Harus Mengembangkan Channel Dengan Konten B Karena penontonnya Rame Nah nanti kan Subscriber Bisa Nyusul ya Karena Si penonton itu kan Kadang hanya Nonton Gitu ya Subscribernya Belakangan Jadi Ya memang Seperti itu Jadi Tidak Menjamin juga Penontonnya Ribuan Gitu ya Tapi Subscribernya Juga Ribuan Silahkan aja Diamati ya Saya juga Video-video Saya gitu ya Penonton Bisa aja Ribuan Tapi Subscribernya Gak Sama Gitu Nah jadi Seperti itu Jadi target penonton Yang harus Kita utamakan Nah Kaitannya dengan Pemula Target penonton Kita Itu kan Ya Beraneka macam Ada anak-anak Ada Remaja Ada orang tua Nah itu juga ya Usia harus Jadi patokan kita Dan nanti di Youtube studio kan Bisa dilihat Usia berapa Gitu ya Yang menonton Konten kita Apakah Usia 13 Usia 20 30 Ya 60 Nah Itu juga bisa dilihat Nah nanti Yang paling banyak Itu usia berapa Gitu ya Jadi ada Terdetek Nah Jadi kawan-kawan Seperti itu Yang namanya penonton Itulah tujuan utama Jadi ketika kita Sudah menentukan Target penonton Kemudian Sudah Melihat Bagaimana Perkembangan dari Konten kita Ya Tinggal kita lanjutkan Nah itu yang Ya Bisa kita Lakukan gitu ya Sebagai pemula Dalam arti gini Melakukan secara Alami gitu ya Alami itu ya Yang Real gitu ya Jadi penonton Tersebut Mau men-subcribe Channel kita Nah itu yang Yang pertama Itu bisa seperti itu Nah kaitannya Dengan trik-trik Yang dilakukan oleh Pemula Karena kan Ada juga ya Yang menjelaskan Ini trik sendiri Ini trik alami Ini trik Kelas berbayar Nah Itu semua sebenarnya Kita ini sebagai pemula Mampunya dimana Kalau secara alami Tadi ya Kita upayakan secara alami Kalau ada trik-trik Yang bisa membantu Dan memang itu Tidak membahayakan channel kita Ya Lakukan saja Nah Kemudian untuk Channel kita sendiri Kita kan begini Channel kita ini Pengennya banyak penonton Kan begitu ya Nah untuk Banyaknya penonton Memang Ada upaya yang Harus kita lakukan ya Ada beberapa tutorial Juga yang Menyarankan bahwa Thumbnail diperbaiki Gitu Karena Thumbnail ini Adalah poin utama Nah Tapi ada juga yang Thumbnail seadanya Toh pada akhirnya Penonton itu Nanti Sukanya diisi Gitu Nah ini kan Sebenarnya ya Dua prinsip ya Yang bisa sebenarnya Kita Lakukan bareng-bareng Kalau kita bisa buat Thumbnail yang bagus Kenapa tidak ya Makanya kalau saya mah Potong dari video Aja gitu ya Tip videonya Di screenshot Kemudian Dikasih kata-kata Kalau yang lain kan Ada pakai AI gitu ya Perbaiki diperbagus Dan Ya itu Silahkan Silahkan saja Nah jadi Langkahnya seperti itu Buat Kawan-kawan yang memang Masih kesulitan Ya untuk Seribu subscriber Dan 4.000 jam tayang Ya tinggal utamakan Yang mana yang mampu Kalau Seribunya kita Sudah dapat Berarti yang Jam tayangnya kita Kejar Ada juga yang Jam tayangnya sudah Mencukupi Subscribernya belum ada Berarti kita Targetnya di Seribu subscriber Tidak ada yang sulit Tidak ada yang susah Kalau mau berusaha Yang terpenting Kita bersabar Saja Dan Yang paling utama Sebenarnya Adalah Konsisten Konsisten Upload Video Meskipun Pemanya tadi Target penonton Belum kita Wasai Gitu ya Kemudian Buat thumbnail Yang bagus Juga belum Kita mampu Yang penting Kita konsisten Upload video Yang Positif Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Nah Seperti itu Pokoknya Kawan-kawan Sukses selalu Semangat Dan Sehat Jangan lupa Berdoa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nga YouTube Lanjut Lanjut Tengah